kasus hilangnya aset situran cegede di desa babakan kecamatan Bandung Kabupaten Serang masih menjadi sorotan kejati Banten bahkan pemanggilan para saksi terus bertambah kejati juga sudah memanggil sejumlah penjabat di pemerintahan Kabupaten Serang dan provinsi Banten hilangnya situran cegede seluas 25 hektare menjadi teka teki raibnya aset negara tersebut Desember lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farkan sudah menghitung kerugian negara mencapai satu triliun rupiah angka fantastis ini menjadi pintu masuk kejati Banten untuk menangkap aktor intelektualnya sedangkan di lokasi keberadaan situran cegede sudah rata dengan tanah warga menyatakan jika dulu ada situ menjadi rawa untuk kebutuhan warga terkadang menjadi tempat mandi dan menanam padi dulu bekas danau atau apa Pak danau danau Rancang Gede Rancang Gede Rancang Gede Saba Bakar emang luas ya luas sekitar empat atau lima hektare Oh ada di sekitar sini semua di depannya ngiring posisi ngiring tapi udah sejak kapan tuh danau ini diuruk kalau 2012-13 di penggarapan lahan tapi rata semua kerap sama tanah ya Iya dulu rawanya luas luas kasih pencum kejati Banten menjelaskan pemanggilan saksi kini sudah bertambah ditanya soal penetapan dan tersangka dirinya masih fokus mencari siapa yang bertanggung jawab atas silangnya situ rancang gede dan kasus ini akan terus didalami pihaknya sampai saat ini masih berlangsung saksi yang bertambah kalau kemarin ada 33 orang yang sudah kita sampaikan sekarang lebih dari orang hanya sampai masnya nanya ke saya sekarang sampai Sama sedang berlangsung sampai hari Jumat besok hari Jumat besok ya Bang nanti kami update lagi di hari Rabu setelah hari Jumat besok Oke Bang ini apa terakhir Bang kalau misalkan sampai penetapan tersangka itu kira-kira masih jauh gini sejauh ini tim masih mencari siapa yang bertanggung jawab tentang perbuatan membangun tersebut kalau ditanya masih jawab apa enggak semua tergantung dari pertamanya gitu ya sampai saat ini tim masih mendalami kasus tersebut ditambahkan pihak kejati belum masuk pada tahap pemeriksaan soal izin mendirikan pabrik atau bangunan di atas lahan sengketa mereka akan melakukan pendalaman kasus ahli fungsi lahan terlebih dahulu jadi sampai saat ini pemeriksaannya belum mengarah ke arah hal tersebut ya tapi nantinya jika ada kekambiran informasikan untuk sejauh ini kita masih fokus pada proses lahannya dulu masyarakat lahan jadi belum sampai ke perizinan Mampukah kejati Banten membongkar hilangnya aset negara ini kita nantikan episode selanjutnya Aril Maranus Ahmad Sayuti dan Fazri Munawir melaporkan dari Kabupaten dan Kota Serang selamat menikmati